Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hamba Allah dari Jakarta Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad bagaimana sebaiknya kita gunakan pendekatan untuk sedekah duya karena saya bingung ada pertentangan antara pendekatan fikih dan tasawuf dari sedekah saya dengar kalau secara fikih sedekah harus sesuai kemampuan sementara kalau secara tasawuf kita harus yakin bahwa sedekah pasti dijamin Allah oleh Allah sebalasannya apakah salah kalau saya sedekah sebanyak-banyaknya sampai saya kekurangan karena saya yakin Allah jamin hidup saya pasti akan dicukupkan terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tasawuf dengan fikih adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan kalau orang hanya bertasawuf saja tanpa berfikih tapi orang fikih-fikih saja tanpa bertasawuf orang mengandalkan tasawuf tanpa fikih tidak karu-karuan kafir zinti keluar bisa saja keluar dari iman tanpa ia sadari beribadahnya ngarang sendiri ngaco semuanya hawa nafsu bukan patuh kepada Allah patuh kepada syariat orang dengan fikih-fikih saja tanpa ada akhlak tidak benar dalam hidup kalau contoh sederhana begini loh ya dalam urusan fikih adalah saya wajib mengeluarkan zakat karena saya punya nisop dan ada barang yang wajib di zakat selesai saya berikan tetangga yang fakir itu kan fikih tidak pakai tasawuf tetangganya kelaparan nangis-nangis ya saya fikih tidak wajib keluarkan zakat sudah habis kok zakat saya mana akhlaknya mana akhlaknya bukan kan habib mengajarkan untuk perhatian kepada jiron kita hanya bicara fikih saja orang saya sudah keluar zakat selesai aponaanmu mas rumah sakit ya saya tidak wajib bayar zakat sudah bukan wajib mana hatinya sementara ada perintah-perintah yang lainnya untuk silaturahmi dan sebagainya jadi fikih sama tasawuf jangan dibisahkan yang memisahkan menyesatkan itu namanya fikih-fikih saja tanpa tasawuf tasawuf tanpa fikih nah urusan sedekah gayanya bertasawuf misalnya apa sudah lah kamu sedekah nanti Allah akan mengganti betul itu kalimat itu benar tetapi dalam bersedekah pun kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita contoh di rumah punya anak yang harus dinafakai gajinya cuma 15 ribu sebulan sehari tak tanya pak dia sedekah 10 ribu 5 hari 5 ribu untuk pakai 10 untuk dimakan 5 anak di rumahnya dia kebodohan dia dia tidak sadar bahwasannya sedekah kepada anak dan istrinya jauh lebih bagus daripada sedekah ke tempat lain bahkan biarpun dibanding dengan digunakan untuk bersedekah di jihad jalan Allah lebih gede pahalanya dengan sesuatu diberikan sesuatu yang diberikan di mulut istrinya ini karena tidak punya ilmu sedekah habis istrinya kelaparan ngaco dia ustaz dakwah ke sana kemari istrinya tidak diberi nafakah suruh jualan musat sesat itu lebih baik ke pasar jualan sana jangan istrinya tidak karu-karuan tidak boleh hawan nafsu lalu bagaimana digabungkan tetap tidak bisa dibisah kalau dibisah berantakan makanya fikir-fikir tadi pelit banget dia tidak keluar tidak membantu tetangga tidak membantu ini Masya Allah tasawuf saja seolah-olah tasawuf tawakal seperti ini dalam pandemi tasawuf tasawuf kita tawakal kepada Allah tapi tidak mengganggu orang lain ayo kita perlu disebab ini pertanyaan manis sekali bagus bertasawuf seolah-olah ahli tawakal ikhlas masa pandemi begini kita tawakal kepada Allah kenapa kita takut kepada saudara Allah tidak usah bebas seolah-olah dia bertawakal kepada Allah dia lupa dia telah mengganggu kawannya tetangganya tidak nyaman dengan gaya bebasnya dia kenapa tetangganya ini temannya ini bapaknya meninggal karena covid ibunya meninggal karena covid adiknya meninggal karena covid anaknya masih di rumah sakit sementara dia hanya senak sendiri nyakit ini orang haram tasawuf model apa begitu harus ada makanya mematuhi protokol kesehatan memperhatikan anak dalam urusan rumah tangga itu juga termasuk bagian daripada tasawuf yang harus hubungkan dengan VK maksudnya kalau kembali kepada sedekah anda boleh sedekah sebanyak-banyaknya hebat istimewa bahkan harta terbanyak anda ada sedahkan tapi ingat jika anda masih ada istri dan anak yang harus beri nafakah jangan sampai anda terlantarkan mereka haram hukumnya haram hukumnya pasti hawa nafsu dia bersedekahnya apalagi misalnya sedekah banyak dia masih punya utang wah ini gak VK gak tasawuf itu VKnya gak sah tasawufnya gak nyambung juga alasannya saya bersedekah bukankah ada janji dari Allah kalau bersedekah nanti akan dibalas wah ini malah keluar dari tasawuf dia berbuat baik bukan karena Allah dia karena ingin dibalas saja keluar dari tasawuf tasawufnya keluar VKnya juga keluar gak masuk VK gak masuk tasawuf kalau masih punya utang jatuh tempoh bayar dulu utangmu jangan mikir urusan sedekah zakat bayar dulu jangan urusan sedekah membayar zakat hukumnya wajib membayar utang hukumnya wajib kok sibuk urusan sedekah pasti dia hawa nafsu kalau hawa nafsu gak masuk tasawuf VKnya gak boleh VKnya gak boleh haram juga maka gak boleh dipisahkan yang bertanya ini istimewa sepertinya dia adalah hamba yang sangat rindu berbuat baik maka dari jauh kami mendoakan semoga Allah memberikan kepada anda riski yang cukup karena modelnya orang senang sedekah kalau dia rezekinya banyak kan banyak berbuat baik tapi ingat jangan lupa keluarga dan sadari ingat bahwasannya seorang suami yang memberikan nafakah kepada anak istrinya maka itu adalah lebih bagus daripada memberikan sedekah di perang di jalan Allah tapi jangan dipahami berlebihan sehingga semuanya alas untuk anak dan keluarga sampai gak pernah sedekah pelit juga bermasalah jadi memahami itu gak boleh berlebih harus-harus ada ada rampu-rambunya akhirnya kata-kata secara omongan ini yang biasa pikiran masa depannya kepanjangan saya wah ini buat anak masa depan anak yang wajib anda berikan makan mereka pakaian mereka secukupnya tempat tinggal mereka secukupnya kalau ini tidak anda beri haram hukumnya adupun anda yang menyenangkan lebih adalah hal yang baik akan tapi jangan sampai anda tidak punya kesempatan juga untuk berderma dengan harta anda dengan riski yang Allah berikan jadi kewajiban kepada keluarga harus jangan sampai kita bersedekah sampai mereka kelaparan sedekahlah sementara mereka masih kecukupan kecuali anda hidup sendiri beda makomnya makom terjerit bukan makom sabab makomnya makom anda tidak punya urusan dengan manusia anda hidup di hutan sendirian ya terserah punya duit kasihkan orang semuanya anda hanya butuh naik pohon makan bam jambu turun kenyang selesai gak apa-apa gak punya urusan sama orang hidupnya di hutan belah anda hidup sendiri tapi anda hidup dengan istri hidup dengan anak hidup dengan kok tidak berdurusan haram hukumnya seperti itu jadi gak bisa dipisahkan antara tasawuf dengan dengan fiqih maka yang sudah mengerti fiqih hendaknya segera mengambil tasawuf atau akhlak yang belajar tasawuf tanpa fiqih awas hati-hati anda akan tercrumus anda seolah-olah mengikuti Allah tapi mengikuti hawa nafsu jadi beribadah mengikuti hawa nafsu banyak gak dapat pahala pada akhirnya kelihatannya tasawuf dia tasawuf itu harus ada syariat gak mungkin disebut sebagai tasawuf kecuali atas dasar syariat kalau tasawuf tidak atas dasar syariat pasti tasawuf palsu jadi untuk dikatakan tasawuf ini benar kata bu yazid adalah ditimbang dengan syariat kalau ditimbang dengan syariat gak benar gak akan jadi tasawuf yang sesungguhnya tasawuf bohong semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman dan memudahkan di dalam mengamalkan dalam hal fikih dan tasawuf wa Allah alam miss salam Terima kasih.